Intro Hai Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya Terima kasih sudah klik video ini Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara Like, Share, and Subscribe channel Kepun Islam Semoga bermanfaat bagi kita semua Kepun Islam yuk Hagia Sofia menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan di media sosial hari ini Pasalnya, salah satu warisan dunia ini kembali berubah fungsi menjadi masjid Dan akan mulai digunakan untuk melayani ibadah masyarakat muslim Pada 24 Juli 2020 mendatang Perubahan ini diumumkan setelah keluar keputusan pengadilan Yang mencabut keputusan era Presiden Turki Mustafa Kemal Ataturk Yang mengubahnya menjadi museum pada tahun 1934 silam Keputusan tersebut memperoleh berbagai respon dari sejumlah pihak Hagia Sofia sudah mengalami renovasi dan perluasan beberapa kali selama berabad-abad ini Salah satu keunikannya adalah perpaduan mozaik khas era Byzantium dan kaligrafi dari masa Kesultanan Ottoman Mulanya Hagia Sofia dibangun sebagai gereja Kars of Holy Spirit Atas perintah Kaisar Byzantium Justinian Pertama pada abad ke-6 Berikut 5 fakta Masjid Hagia Sofia 5. Memiliki arti kebijaksanaan yang suci Jauh sebelum dijadikan masjid Hagia Sofia adalah sebagai gereja Nama Hagia Sofia dalam bahasa Yunani adalah Aya Sofia berarti kebijaksanaan suci Kata Hagia memiliki arti suci atau ilahi Sedangkan Sofia berarti kebijaksanaan Maka dari itu Hagia Sofia berarti kebijaksanaan yang suci atau Holy Wisdom Dalam bahasa Yunani Sofia sendiri berarti kebijaksanaan Awalnya bangunan ini merupakan monumen berkubah Yang dibuat sebagai katedral di Konstantinopel Atau sekarang disebut Istanbul, Turki Selain Hagia Sofia dikenal pula nama-nama lain Seperti Aya Sofia di Turki dan Santa Sofia di Latin 4. Dibangun dalam waktu relatif singkat Bangunan besar dengan arsitektur yang rumit Di zaman dulu mungkin membutuhkan waktu pengerjaan sampai berpuluh-puluh tahun Tapi Hagia Sofia kala itu dibangun kisaran tahun 532-537 Masehi Hanya menghabiskan waktu 5 tahun, 10 bulan dan 4 hari saja Dengan pekerja berjumlah 10.000 orang Karena singkatnya waktu pembangunan Maka merebak harumlah para arsitektur-arsitektur pembangunan masjid ini Mereka adalah Antemius dari Trelles dan Isidor dari Miletus Sebagai bangunan megah yang memiliki begitu banyak sejarah Masjid Hagia Sofia dulunya dibangun menggunakan bahan-bahan yang sumbernya diambil dari kekaisaran Bizantium Seperti bahan untuk membangun kolom-kolomnya berasal dari kuil Artemis di Ephesus Yaitu salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno Yang lebih mencengangkan, berbagai bahan baku juga didatangkan dalam waktu singkat oleh arsitektur-arsitektur ini Bermacam batuan seperti batu-batu besar diambil dari Mesir Batu kuning dari Suriah, batu hitam dari Bosphorus Dan marmer hijaunya yang cantik dipasok dari Thessaly 3. Beberapa Kali Terbakar Kaisar Bizantium Konstantius I memerintahkan pembangunan Hagia Sofia Sebagai sebuah gereja untuk umat Kristen Ortodoks Yunani Di Konstantinopel yang kini bernama Istanbul Awalnya gereja ini beratapkan kayu Struktur Hagia Sofia pertama dengan atap kayu Sempat terbakar pada tahun 404 Masehi Saat terjadi pemberontakan di Konstantinopel Kemudian pada pemerintahan Kaisar Theodosius II Hagia Sofia kembali dibangun dengan struktur baru Dan selesai pada tahun 415 Masehi Setelah itu struktur bangunan ini kembali terbakar Untuk kedua kalinya saat terjadi revolusi nikah Yang melawan Kaisar Justinian pertama Karena tidak mampu memperbaiki kerusakan akibat epi ini Justinian memerintahkan pembongkaran Hagia Sofia pada tahun 532 Masehi Hagia Sofia pun selesai pada tahun 537 Masehi Dan masih berdiri hingga kini 2. Pernah rusak karena gempa bumi Struktur Hagia Sofia yang saat ini berdiri merupakan bangunan pada abad ke-6 Sempat terjadi gempa bumi yang menyebabkan sebagian kubah runtuh pada tahun 558 Masehi Dan dua lainnya yang runtuh sebagian setelahnya Pada 7 Mei 558 Masehi Di masa Kaisar Justinianus Kubah sebelah timur runtuh terkena gempa Kemudian pada 26 Oktober 986 Masehi Pada masa pemerintahan Kaisar Basil II Juga kembali terkena gempa 1. Berubah fungsi beberapa kali Hagia Sofia dibangun sebagai katedral hampir 1500 tahun lalu Dan diubah menjadi masjid setelah penaklukan kekaisaran Usmania pada tahun 1453 Masehi Situs warisan dunia UNESCO itu dijadikan museum pada tahun 1934 melalui kekuasaan pendiri Republik Tutki Mustafa Kemal Ataturk Setelah ditaklukannya Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi Mehmet II menjadikan Hagia Sofia sebagai masjid Saat perubahan ini dilakukan banyak pula mozaik-mozaik khas ortodoks ditutup dengan kaligrafi Islam yang didesain oleh Kazasker Mustafa Izzin Kemudian pada tahun 1934 Presiden Ataturk mengubah penggunaannya menjadi lebih sekuler Dan pada akhirnya menjadikan Hagia Sofia sebagai museum pada tahun 1935 Bangunan ini juga diketahui sebagai komponen situs warisan dunia UNESCO yang disebut area bersejarah Istanbul Terbaru perubahan fungsi pun terjadi dengan keluarnya keputusan pengadilan yang mencabut keputusan era Presiden Mustafa Kemal Ataturk Subhanallah sungguh luar biasa perjalanan sejarah masjid ini Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengunjunginya Amin Amin Ya Rabbal Alemin Wallahu A'lam Bisawab Subhanallah sungguh luar biasa legat Subhanallah super biasa 成 wajar biasa penosisi Joon наш Hind bangun Bukum